Ketika mau memberitakan sesuatu yang baik, itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, jauh lebih mudah. Bos akan lebih mudah mengatakan, mulai bulan depan seluruh pegawai gajinya naik, daripada mengatakan bulan depan ada PHK. Atau besok libur, lebih mudah untuk mengatakan berita baik macam itu, daripada mengatakan nanti malam kita semua harus tetap di kantor lembur. Itu untuk hal-hal sederhana sehari-hari saja, memberitakan sesuatu yang baik, itu membuat kita lebih bahagia daripada memberitakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi berita baik dari Allah, pastilah itu akan membuat kita mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang lebih mendalam, daripada sekedar memberitakan kebaikan-kebaikan atau berita-berita baik sehari-hari yang lainnya. Maka hari ini mari kita belajar untuk lebih memberitakan Injil di dalam hidup kita, melalui kata-kata peneguhan kita, daripada kata-kata jelaan, melalui perasangka baik kita pada orang lain, daripada perasangka buruk yang kita kembangkan. Karena dengan perasangka baik, kita pun akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, daripada kita mempunyai perasangka buruk akan orang lain. Semoga hari ini kita dikuatkan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kecil dalam hidup kita, dan kita akan mengalami bagian di dalamnya, seperti Paulus, seperti Franciscus Saferius. Jika padai melandangirku, ku berlindung padamu Tuhan. Jika padamu Tuhan, ku berlindung padamu Tuhan. Jika padamu Tuhan, ku berlindung padamu Tuhan. Aku akan mengagumkan engkau ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Hari ini gereja memberingati pesta Santo Franciscus Saferius, imam dan pelindung misi, hidup tahun 1506 sampai 1552. Franciscus lahir di Puri Javier, Navarro, Spanyol, dan lalu dia belajar di Paris bertemu dengan Santo Ignatius Loyola dan membantu Santo Ignatius Loyola mendirikan Serikat Yesus. Dia lalu menjadi misionaris ke daerah Gua India, Malaka, Maluku, ke Jepang. Dan dia berniat untuk masuk ke Cina, tapi belum sampai ke daratan Cina, dia sudah meninggal dunia. Dalam waktu beberapa tahun, dia menjadi misionaris yang sangat kuat, yang begitu bersemangat, sehingga dia dijadikan pelindung misi sedunia. Mari kita juga sampaikan ucuk kita masing-masing, kita siapkan hati kita dengan mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Celakalah aku, jika tidak memberitakan Injil. Apa maksud dari Paulus dengan kalimat ini? Saya kira bukan berarti Paulus berpikir kalau dia tidak mewartakan Injil, maka dia akan mendapat celaka, akan berjumpa dengan nasib buruk, nasib malang. Seperti kalau celaka, kalau tidak berangkat sekarang, nanti kita bisa ketinggalan kereta. bukan dalam pengertian itu. Kita tahu betul bagaimana Paulus ketika dia memberitakan Injil, malah dia berjumpa dengan berbagai macam kesulitan. Berkali-kali dia mengalami peraunya karam, berkali-kali dia mau dibunuh, berkali-kali dia ditahan di penjara. Maka bukan itu. Dia menyadari bahwa kalau mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil, bukan karena kalau tidak memberitakan Injil, nanti saya akan terkutuk, akan berjumpa dengan nasib buruk. Bukan itu. Bukan pula karena nanti kalau saya tidak memberitakan Injil, saya tidak akan dapat apa-apa. Bukan itu. Paulus tadi mengatakan, apakah upahku dengan memberitakan Injil? Tidak ada sama sekali. Karena upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi ini bukan juga soal pendapatan, bukan soal kalau saya tidak memberitakan Injil, ya tidak makan. Bukan soal itu. Tapi ada sesuatu yang saya kira lebih mendalam dari itu. Ketika Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena Paulus menyadari betul, bahwa justru ketika dia memberitakan Injil, disanalah dia menemukan kebahagiaannya. Meskipun dia harus berhadapan dengan kesulitan, meskipun dia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan, tapi justru disana, pada saat dia memberitakan Injil itu, dia mengalami kebahagiaan yang sejati. yang tidak bisa hanya dihilangkan oleh karena kemalangan-kemalangan yang dialaminya itu. Memberitakan Injil, membuat dia mengalami kebahagiaan sejati. Dalam bahasa kalimat yang terakhir, ketika dia memberitakan Injil, dia mendapat bagian disana. bagian dari Injil itu sendiri. Memberitakan Injil adalah memberitakan kabar baik. Dalam hidup sehari-hari kita pun bisa merasakan, atau bisa merenung-renungkan, mengalami, adalah lebih menyenangkan bagi ketika kita, ketika kita harus memberitakan sesuatu yang baik sebetulnya, daripada sesuatu yang tidak baik. Contoh, orang tua akan lebih mudah mengatakan pada anaknya, ya besok kamu saya kasih uang saku tambahan, daripada orang tua akan bilang pada anaknya, kayaknya saya harus potong uang saku mudah, karena situasi berat. Ketika mau memberitakan sesuatu yang baik, itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, jauh lebih mudah. Bos akan lebih mudah mengatakan, mulai bulan depan, seluruh pegawai gajinya naik, daripada mengatakan, bulan depan ada PHK. Atau, besok libur, lebih mudah untuk mengatakan berita baik macam itu, daripada mengatakan, nanti malam kita semua harus tetap di kantor lembur. Itu untuk hal-hal sederhana sehari-hari saja, memberitakan sesuatu yang baik, itu membuat kita lebih bahagia, daripada memberitakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi, berita baik dari Allah. Pastilah itu akan membuat kita mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang lebih mendalam, daripada sekedar memberitakan kebaikan-kebaikan, atau berita-berita baik sehari-hari yang lainnya. Maka hari ini mari kita belajar untuk lebih memberitakan Injil di dalam hidup kita, melalui kata-kata peneguhan kita, daripada kata-kata celaan, melalui perasangka baik kita pada orang lain, daripada perasangka buruk yang kita kembangkan. Karena dengan berperasangka baik, kita pun akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, daripada kita mempunyai perasangka buruk akan orang lain. Semoga hari ini kita dikuatkan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kecil dalam hidup kita, dan kita akan mengalami bahagiaan di dalamnya, seperti Paulus, seperti Franciscus Saverius. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, Sabda Tuhan. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang menguasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada.